Kita balik ke informasi lainnya, Pemirsa Tim Satuan Tugas Pangan Kabupaten Bandung Inspeksi Mendana ke Pasar Soreang Kabupaten Bandung. Sidak pasar tersebut dilakukan guna mengetahui dan mengantisipasi kurangnya kebutuhan pangan terlebih menjelang bulan suci Ramadan. Menjelang bulan suci Ramadan, Tim Satgas Pangan Kabupaten Bandung yang terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Kepolisian, dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan sidak ke beberapa pasar tradisional. Pasar Soreang menjadi tempat pertama yang disidak. Tim Satgas Pangan yang dipimpin sekedar Kabupaten Bandung Sofian Nata Prawira mendatangi jongko-jongko di pasar yang menjual berbagai kebutuhan pokok. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, Popi Hopi Pah, sidak dilakukan sebagai upaya memantau ketersediaan pangan terlebih menjelang bulan suci Ramadan seperti daging sapi, daging ayam, telur, terigu, dan berbagai kebutuhan lainnya. Ayam dan telur karena kita masih dikirim dari luar Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung belum bisa memenuhi semuanya. Ternyata untuk pasar Soreang saja, satu warung itu sehari habis tiga kuintal, satu kiosk ya untuk ayam, lalu untuk telur satu ton setengah per hari, berarti itu per hari. Selain itu sidak juga dilakukan guna mengantisipasi permainan kenaikan harga yang dilakukan Oknum Tengkulak serta kelangkaan kebutuhan pangan yang seringkali terjadi menjelang bulan suci Ramadan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!